Oke selamat berjumpa ya kembali dengan channel AXIS Electronic Channel Kali ini saya akan coba memberitahu bagaimana caranya menservis sebuah power mobil yang protect Dan protectnya ini protect bukan karena suatu komponen yang ada yang rusak ya Tapi terjadi karena kadang-kadang protect kadang-kadang tidak kadang-kadang normal seperti itu Jadi protectnya ini tidak selalu Nah kalau tidak selalu itu kan yang membuat repot memakainya ya Tukang servisnya pun juga repot nanti kalau tidak selalu protect Kalau selalu protect pasti ada suatu komponen Ini tidak ini kadang-kadang kadang-kadang itu protect kadang-kadang tidak Jadi bikin-bikin bikin lama lah sistem penanganannya nanti Kalau rusaknya seperti ini Oke langsung ini kita coba kita bongkar Biar durasi videonya pun juga tidak terlalu lama Kita percepat videonya Dan jangan lupa untuk di subscribe Dan jangan di skip biar tahu bagaimana caranya secara detail menservis sebuah power mobil yang ini Katanya orangnya ini kadang-kadang terjadi protect Sebelumnya Ini video yang lalu sudah saya ganti sebuah kedua IC ini IC itu sudah saya ganti Namun hasilnya tetap saja Lalu akan saya coba pengecekan komponen Apakah ada yang short atau setengah short Atau bagaimana kita coba kita cek satu per satu Biasanya yang menyebabkan protect ada di transistor-transistor ini ya Transistor ya Transistor ya Transistor ya Transistor Transistor MOSFET Ataupun ini ya Yang menyebabkan biasanya terjadi protect Coba lagi kita lakukan pengecekan di transistor yang kecil-kecil Nah ini terbukti Kalau terjadi seperti ini Kadang-kadang kayak gini ya Meskipun dicek pun juga tidak ada hasilnya Dicek pun juga komponen normal-normal saja Namun entah mengapa ini kok protect Makanya solusinya adalah Kita cuci kayak gini ya Kita cuci Menggunakan air biasa Seperti kita mencuci Kita gosok Karena di kemungkinan ada jamur-jamur atau Apa ya Semacam lembab lah Lembab berminyak Ataupun lembab-lembab air Itu kita cuci Menggunakan sabun cair Entah sabun cair apa saja Kalau kita sikat kayak gini Sampai betul-betul bersih Terutama di bagian itu ya Inventor DC itu DC nya Itu yang harus kita gosok Kan kalau bisa kita gosok semuanya Kita gosok semuanya Kita cuci kayak gini Hingga dirasa bersih Setelah bersih Dijemur sampai kering Sampai betul-betul kering Karena Dikawatirkan nanti ada air masuk ya Terutama di daerah potensio-potensio itu Kalau Kalau ini enggak betul-betul kering Bisa menyebabkan karat nantinya Harus betul-betul kering Sampai hingga Anggap Kering Ini karena Karena cuacanya agak Musim hujan Jadi saya Jemur sampai dua hari ini Lalu kita coba Apakah masih protect ya Nol rupiah Tanpa penanganan Pergantian komponen Nol rupiah Kita coba Apakah Masih protect Nah Ternyata lampunya sudah hijau kawan Nah ini Ini loh Kayak gini penanganan yang sepele Dan Ini Setelah Selesai Saya rakit kembali Tanpa ada pergantian komponen Dan lampunya pun sudah Hijau kembali Selesai